Kembali dalam seputar Mas Barling Cakab kali ini, Pemirsa Bupati Cilacap Toto Swartopamuji bersama Jejeran Forkompimda mengikuti upacara hari TNI ke-76 secara virtual di Makodim 0703 Cilacap. Di arah pandemi COVID-19, Forkompimda diharapkan tetap semangat, tetap kompak melawan COVID-19 dengan meningkatkan serbuan vaksinasi. Upacara peringatan hari TNI ke-76 berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta. Upacara dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan prosesi terbatas dan hikmat. Usai upacara dilanjutkan atraksi helikopter yang terbang sambil membentangkan bendera merah putih raksasa dan dilanjutkan unjuk kebolehan pesawat tempur TNI. Bupati Cilacap Toto Swartopamuji bersama Jejeran Forkompimda Kebupati Cilacap mengikuti upacara hari TNI ke-76 secara virtual di Makodim 0703 Cilacap. Masih suasana pandemi COVID-19, di hari TNI ini Bupati Cilacap mengajak seluruh Jejeran Forkompimda untuk tetap semangat, tetap kompak dan bersama-sama melawan COVID-19. Dengan cara meningkatkan serbuan vaksinasi, target akhir tahun 2021 Kabupaten Cilacap zero COVID-19. Kita harus kompak, semangat, potong royong sama-sama bagaimana perang melawan COVID-19 yaitu dengan serbuan vaksinasi. Target kita bersama-sama TNI, Pohri, dan masyarakat semua bagaimana kita capai vaksinasi seluruh masyarakat Cilacap sampai akhir tahun 2021-2022 Cilacap bebas dari COVID-19. Dan inilah refleksi TNI di usia ke-76 bagaimana TNI harus tetap solid, profesional, dan dicintai rakyat. Khususnya poin di profesional dan dicintai rakyat, tidak ada kata lain bahwa yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan akselerasi penanganan COVID-19 di wilayah Cilacap. Khususnya yang salah satunya yang paling penting adalah bagaimana akselerasi serbuan vaksin dalam waktu dekat agar bagaimana mampu merubah status dari PPKM level 3, Cilacap bisa level 2. Tergolong masih sangat rendah untuk pencapaian vaksinasinya, sehingga kita harapkan seluruh lapisan masyarakat, TNI, Pohri, pemerintah daerah, dalam menurut Pak Bupati, selaku Satgas COVID-19 tentunya mendorong seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, harapannya dengan nanti adanya serbuan vaksinasi, untuk segera bisa melaksanakan vaksin. Yang kita siapkan, kemarin kita sama Pak Bupati, beserta Purko Pindah sudah menghadap dokumen KES untuk secara khusus supaya disediakan vaksinasi di wilayah Cilacap ini. Dirgahayu untuk TNI yang ke-76, ini menginspirasi kita di dalam hari ini, tahun ini kita perang melawan COVID-19, sehingga bersama-sama COVID-19 kita sinergikan, kita serbu dengan serbuan vaksin, tapi tentunya semangat kekompangan ini juga diambil, tidak hanya oleh para pemimpinnya, masyarakatnya semangat melawan COVID-19 dengan tetap memakai protokol kesehatan. Jangan lupa, masker tetap dipakai. Terima kasih. Dirgahayu TNI.